Halo teman-teman superuser Kali ini saya mau bahas tentang Cara ganti dan reset password root MySQL 8 di Ubuntu 18.04 MySQL database itu punya User root namanya Itu sebagai user utama atau administrator Jadi user ini yang bisa mengkonfigurasi Atau mengakses semua database yang ada di MySQL Kasus yang sering terjadi dengan user root ini Misalnya mau mengganti password Karena berpindah pengelolaan Sysadmin lama berpindah ke sysadmin yang baru Sysadmin yang baru ini ingin mengganti Password rootnya misalnya Kasus lain Lupa password rootnya Tidak ingat sama sekali atau tidak tahu password rootnya Jadi harus di reset Oke untuk kasus pertama ganti password Kalau ganti password berarti Password rootnya masih kita tahu Kita masih bisa login Jadi caranya untuk ganti password MySQL Minus u itu user Login sebagai root dan memiliki password Masukkan password rootnya Masukkan password rootnya Kemudian Jalankan perintah atau query ini Alter user At localhost Identified Identified By Nah ini diganti password barunya apa Misalnya Secret Setelah itu Exit Oke Sekarang kita uji password barunya dengan login kembali Dan masukkan password yang sudah digantikan Password penggantinya Oke Nah ini sudah masuk Nah kasus kedua untuk reset password Reset password artinya Kita lupa atau tidak tahu passwordnya Jadi kita tidak bisa login sama sekali Dengan begini kita harus Reset password root Secara paksa Secara paksa karena kita tidak login Oke pertama kita stop dulu MySQL nya Oke ini kita bisa cek statusnya dia stop atau tidak Oke Selanjutnya kita jalankan MySQL dengan opsi skip grand tables Dan ini table yang menyimpan pengaturan user dan hak aksesnya dihentikan Ini ada simbol dan ini akan berjalan di background Oke ini ID prosesnya Sekarang kita login ke MySQL Tanpa user dan tanpa password Oke Nah sekarang kita reload grand table nya dulu Oke Kemudian Kita jalankan Kita jalankan ganti password nya Misalnya saya ganti menjadi Rahasia Oke Lalu Close privilege lagi Kemudian Kemudian Exit Nah Selanjutnya Kita Restart Oke Saya coba remote lagi Server nya Kemungkinan sudah restart VPS nya Oke Sekarang login Kembali MySQL minus user root Dan memakai password Nah Masukkan password yang barunya Nah Coba kita cek Test So database Oke Kira-kira Seperti itu caranya Untuk Mengganti Password Root MySQL Kalau kita masih bisa login Kita hanya tinggal ganti aja Tapi kalau misalnya kita Lupa Tidak tahu Tidak bisa login sama sekali User root nya Terpaksa kita Harus Reset Sekian Selamat Mencoba Terpaksa 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 Terpaksa